Mamon itu sebetulnya bicara duit, harta. Kalau bicara uang, harta sebetulnya netral saja. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menjadi hamba uang. Dan ketika kita mencintai uang, itu yang menjadi masalah kemudian. Tapi kalau uang itu sendiri netral, harta itu sendiri netral. Dan Tuhan juga mau kita punya uang, Tuhan juga mau kita punya harta. Jadi untuk punya uang, punya harta, nggak masalah. Tapi bahwa ketika kita ini mencintai uang, kita menjadikan uang Tuhan buat kita. Artinya uang yang mengontrol hidup kita, uang yang mengatur kita. Maka kita sebetulnya sudah menjadi hamba daripada Mamon. Dan itu berarti Mamon itu sudah menjadi masalah buat kita. Bukan lagi menjadi berkat buat kita. Apakah Tuhan mau kita kaya? Ada satu pertanyaan yang muncul seperti itu. Jawabannya, ya juga. Di Alkitab juga banyak contoh hamba-hamba Tuhan yang berkelimpahan. Yang kaya disebut kaya. Yang paling jelas tercatat itu kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-13. Ishak itu dikatakan menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Nah, ya jadi kaya itu sendiri nggak masalah. Tapi bahwa ketika kita tertikat dengan kekayaan itu, dan ketika kita menjunjung tinggi kekayaan itu, ketika kita tidak menggunakan kekayaan itu sesuai dengan SOP, ekonomi kerajaan Allah, ya kan? Misalnya kita nggak jadi murah hati, kita nggak menabur, kita nggak menolong buat pekerjaan Tuhan. Kita tidak memberganti pekerjaan Tuhan, tapi kita menggunakan keuangan itu, suka-sukanya kita, mau-mauanya kita, ya. Kita kikir, kita menahan kebaikan bagi orang lain, kita tidak melakukan kebaikan bagi orang lain, maka kekayaan itu sendiri menjadi sebuah berhala. Nah, ini yang Tuhan tentang. Tuhan nggak suka itu. Ini berarti kita sudah cinta akan uang, ya. Nah, jadi ciri Pak Yulisan buat orang yang cinta akan uang, atau mamon, atau sudah dikuasai roh mamon, Pak Yulisan, adalah ketika kita harusnya memberi, tapi kita nggak memberi. Ketika kita kikir, Pak Yulisan, ya. Tuhan mau kita seperti jemaat ini, ya. Jemaat yang dikatakan sangat miskin, tetapi mereka itu kaya di dalam kemurahan hati. Dua kerintus delapan, ya. Ini jemaat di Magadonia ini yang dikatakan di dua kerintus delapan. Mereka ini adalah jemaat yang sedang dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Tapi sukacita mereka meluap, sukacita mereka berlimpah-limpah. Meskipun dikatakan dicatat di sini, mereka sangat miskin. Mereka sangat miskin, ya. Ini terlalu dilebelibikan atau gimana ya oleh penulis, ya. Tapi, ya, di sini dicatat mereka sangat miskin. Bukan hanya miskin, loh. Sangat miskin. Namun, mereka kaya dalam kemurahan. Namun, mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini ciri orang-orang yang menggunakan uang sesuai dengan SOP, ekonomi kerajaan. Ya, mereka tidak menggunakan uang hanya untuk dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, apalagi serakah rakus uang. Tetapi, mereka ini berbagi sedemikian luar biasa. Kita bisa sebut mereka ini adalah extravagant giver. Pemberi yang royal. Pemberi yang boros. Kenapa saya bilang begitu? Ya, sebetulnya ada seribu satu macam alasan untuk mereka ini tidak bisa berbagi, loh, Pak Yulisan. Ada seribu satu macam alasan, loh, Pak. Coba, Pak Yulisan ada pada posisi mereka. Ya. Pak Yulisan punya sedikit, Pak. Lalu ada kebutuhan di sekeliling kita. Kira-kira gimana? Ya, kita juga bilang, Tuhan, gimana saya bisa kasih Tuhan? Oleh, saya juga nggak cukup. Betul, kan? Nah, masih ada saja, masih ada nih, Pak Yulisan, ya. Masih punya saja, kita sudah punya seribu satu macam alasan, loh, untuk tidak memberi atau menunda memberi. Betul nggak? Ya. Apalagi kalau kita ini disebut sangat miskin. Ini benar nggak ya? Saya juga, apa benar, apa benar. Tapi ini benar, gitu ya. Sangat miskin, tapi mereka sangat kaya juga dalam kekurangan. Mereka mendesak. Paulus, eh, Paulus, jangan anggap kami miskin, dong. Kurang lebih begitu tuh bahas saja, ya kan? Jangan kamu memandang kami orang miskin, lalu kami nggak bisa ikut menabuh. Kami nggak ikut dalam misimu. Kami nggak bisa memberi. Eh, jangan berpikir begitu, dong. Jangan menganggap kami begitu, dong. Jangan perlakukan kami begitu, dong. Wah, berbeda. Ini mentalitas kingdom, ya kan? Bukan mentalitas gratis. Mentalitas untukku, bagiku. Ini mentalitas memberi. Ini orang kaya. Nah, Pak Yulisan, saya seringkali bilang gini. Kaya dan miskin tuh bukan soal punya atau nggak punya, Pak. Seringkali kan orang menganggap kalau yang kaya tuh kan yang punya banyak, Pak. Yang miskin artinya nggak, yang nggak punya. Nggak punya apa-apa, tau? Bukan begitu, sebetulnya. Orang miskin bisa saja punya harta, uang yang berlimpah, Pak. Tapi kikir. Nggak kaya dalam keberan hati. Itu miskin, loh. Itu miskin yang sejati, itu. Tapi orang kaya sesungguhnya adalah walaupun dia punya sedikit, Pak Yulisan. Tapi dia suka care and give. Dia peduli, dia memberi, dia berbagi. Dia bilang, jangan anggap kami orang miskin, dong. Kami mau beri kesempatan untuk kami nabur. Beri kesempatan untuk kami beri. Nah ini, ini orang udah merdeka dari Mamon. Haleluya. Dasyat. Nah, jadi ini nanti kita pasti akan termotivasi lebih lagi, Pak Yulisan, melalui dua narasumber kita yang berikut. Ya, ini pengantar aja. Biar kita udah, apa namanya, lebih lagi dapat dari apa yang disampaikan oleh Pak Dhani dan nanti juga Pak Elsit. Kenapa? Karena kalau kecenderungan kita cinta uang ini, akhirnya kita bisa menghalalkan segala cara, loh. Cintakan uang ini bisa kita bunuh saudara kita, gitu loh. Cintakan uang ini bisa, saudara ku, kita mengorbankan orang lain demi dapat harta atau uang. Ya, ini penting supaya kita akhirnya tidak terlibat di dalam skema-skema bisnis yang akhirnya menjerat kita, Pak. Sebab, saya mau beritahu Bapak Ibu semua yang join malam hari. Senjata pembungkas iblis untuk hancurin kita bukan nuklil. Juga bukan virus COVID-19. Bukan. Bukan. Tapi uang. Nanti, padanya yang akan beritahu tuh. Iya. Jadi mari kita seperti jemaat yang ada di Makedonia, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Wih, dasyat. Dalam keadaan mereka yang begitu susah dicobai oleh berbagai penderitaan dalam kemiskinan yang luar biasa. Perhatikan di ayat yang empat. Mereka, saudara, mau mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bahkan mereka mendesak di ayat yang enam. Kami. Mereka mendesak kepada Titus. Mereka mendesak kepada Paulus. Mereka mendesak kepada tim pelayanan Paulus. Hei, kami mau ikutan nabur. Wih, dasyat. Dasyat. Coba, coba. Mari kita bayangkan kalau kita, saudara ku, ya. Punya mentalitas kayak begini. Wih, itu saudara saya mau berita menggetarkan hati Bapak. Kenapa? Karena Bapak itu murah hati, Pak Yulisan. Bapak itu ya, dengar baik. Bapak surgawi itu paling cepat tersinggung sama orang bersunggut, Pak. Orang bersunggut itu Bapak langsung cepat tersinggung. Tapi, Bapak paling cepat tersentuh sama orang yang murah hati, Pak. Kenapa? Sebab dia Bapak yang sangat murah hati, karena begitu besar kasihnya akan kita, akan dunia ini. Sehingga dia mengeruniakan putra tunggalnya, Yesus Kristus.